Oke bro kawan cekromotor semua kali ini ada motor Mio M3 125 dan kendalanya ini kasar ya mesinnya kasar kayaknya di sekitar CVT untuk oli saya cek masih aman ya bro ya untuk oli saya cek masih aman kita coba saja untuk suaranya bagaimana bro ya biar kawan cekromotor itu tahu biar CVT ini kasar ya bro ya biar seperti ini kasar lanjut saja lanjut saja kita cek apa saja yang jadi kendala kita bongkar untuk CVT nya atau ada yang lain nanti ya bro ya Oke kita lepas dulu filter bongkar sama box itu nya ya bro kita bongkar semua apa saja yang menjadi kendala mungkin roller atau rumah lollernya udah habis untuk buat jalan masih bisa ya bro ya untuk buat jalan itu masih bisa normal tapi suaranya kasar nah kita lepas aja semuanya ini pakai kunci 10 ya yang ini nyampas di filternya selanjutnya ini gunakan kunci T8 ya bro ya nah terlepas semua tongkar nah langsung saja kita cek begini saja enggak apa ini kayaknya jadi dalam mesin ini kita lepas saja biar lebih jelas ini kita lepas nanti masih bersuara apa tidak ya gue ya kita lepas aja untuk area ini ada ring lengkap ya di sini sini lengkap ring enggak apa-apa untuk rumah luarannya juga enggak apa-apa ini daring yang di belakang sini daring slidnya kita cek untuk slidnya aman ya untuk slid-slid aman selanjutnya bisa kita coba begini saja beliau ternyata dia masih kasar kita cek dulu untuk rantai gatengnya kita kita kencangkan ya untuk lantai gatengnya coba di sini lihat enggak belum lantai gateng di sini ya untuk lantai gatengnya tutupnya kita lepas kita masukkan kita putar ya beliau selamat menikmati Nah, I don't think I have anything. Kita cek saja untuk setut etengnya, Bro, di sini. Kayaknya sudah lembek, begitu. Ini ya, Bro. Nah, setelah saya buka magnetnya di sini, saya putar kipahnya. Nah, ada suara ceklek, ceklek, ceklek gitu, Bro. Nah, dengeran kan, Bro? Nah, ini yang bikin kasar dan kita cek saja untuk santai kamplatnya ya, Bro ya. Biar lebih jelasnya. Oke. Kita lepas untuk... Nah. Ini kerasa tek, 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 tek gitu, Bro. Oke, Bro. Sekarang kita lepas untuk stot tensionernya ya, Bro. Stot tensioner kita lepas. Nah, ini. Kita lepas. Untuk melepas stot tensioner, kalian lepas manifold ya, Bro ya, biar kuncinya masuk. T8-nya masuk, ini pakai T8. Nah, manifold kalian lepas. Kita cek ya, untuk stot tensionernya. Nah, oke, Bro. Masalahnya sudah ketemu. Nah, ternyata di sini. Nah, ini... Pairnya putus, Bro. Nah, ini pairnya putus. Jadi stot tensionernya pairnya ini putus. Yang bikin masalah. Nah, ini nggak bisa nyetut lagi. Nah, sekarang... Kita ganti dengan yang baru saja, Bro ya. Misal, diakali bisa. Kalian... Scrub ini pakai kunci 10. Kalian bikin manual ya. Di scrub pakai bahu 12 juga bisa. Ini pakai bahu 12 stotnya manual. Tapi, ini untuk motor perverangan. Jadi, motor uang tahan ibu. Kita ganti saja yang baru ya, Bro ya. Kita ganti yang baru, jadi biar lebih awet. Tensionernya. Nah, begini. Kalau yang... Baru begini ya, Bro ya. Kalau yang baru, jadi nggak pendek begini. Nah, oke. Sekarang ini kita lepas di utupnya. Kalau memasangnya, ini dibawain untuk mengendurkan stotnya. Kita putar ke kanan. Nah, tinggal kita baut ya. Tinggal kita baut. Nanti kalau sudah terbaut ini tinggal kita cabut, nanti sudah turun sendiri ya, Bro. Ini otomatis. Langsung kita pasang lagi ya. Gimana, Bro? Oke, di sini ya. Kita pasang. Kita kasih lem saja, Bro ya. Nah, sudah kita kasih lem ini. Tinggal kita masukkan. Tahu. 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 nanti langsung kita tes coba ya bro suaranya hilang apa tidak ya parahnya halus apangkak masuknya ya bro udah kita ganti nah lepas sendiri untuk studenya penyetelnya lepas sendiri dan nggak apa-apa udah terlepas tinggal nanti kita tutup belakang saja untuk studenya kita coba dulu buat manifal kita rencangkan dulu oke udah penampakannya dari atas begini ya bro nah ini penampakannya dari atas untuk studenya udah kita pasang akhirnya kita coba disini aja ya untuk akhirnya kita pasang disini saja bentar baiknya ada disini bro hmm oke ya jadi kita cek langsung kita nyalakan kita langsung cek kita atas ya Tastar udah halus kembali ya bro ya udah halus Oke mesinnya udah halus jadi langsung halus ya terawasnya Oke jadi kendalanya cuma pada setu tensioner yaitu kendalanya pada setu tensioner ini Hai ini setensionernya kita ganti udah beres jadi suaranya seperti kayak setangnya yang kena gitu ya ya oke tinggal balik-balikin saja sangat mudah kalau kalian belum bisa untuk balikin yang di CVT nya kalian simak di video Cokromotor sebelumnya ya bro ya oke Moga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan Cokromotor semua biar tidak panjang lebar Terima kasih atas kunjungannya simak terus video-video video dari Cokromotor tidak sempat bye tja